Intro Apa kabar semuanya? Salam sejahtera ya dari ibu guru Nah hari ini pulau sianti akan membawakan pelajaran Masa Indonesia kelas 2 Kita sambung lagi ya halaman 14 bagian C ya Itu anak-anak ikut ya petunjuk dari ibu ya Kita sama-sama menjawab ya Satu, lihat dulu Ibu meminta ajang untuk mengambilkan air minum Nah buatlah ucapan perintah ibu kepada ajang Nah peran ajang disini Terusnya kita tolong kepada Miss Emelia ya Oke Dipersilahkan Miss Emelia Ajang tolong ambil air minum untuk ibu ya Ibu air minumnya bu Terima kasih ajang Nah kalau kita diberi sesuatu Atau dibantu orang Harus mengucapkan kata Terima kasih Bagus benar-benar ya Terima kasih ya Miss Emelia Tadi kan itu yang diperangkatkan ya Oleh Miss Emelia dengan Bu Rosenti Sekarang anak-anak kita tulis Jawabannya di pelatihan ya Ingat Urub pertama harus urub besar Ajang Tidak Komah Tolong ambil air Ambilkan Ibu Air minum Nah Kalima perintah Diadiri dengan tanda seru ya Ingat anak-anak Kenapa harus sebuah kotak Supaya anak-anak ingat Oh ya Harus dibuat tanda kotak Ada kalimat perintah ya Nah Oke Sekarang percakapan Antara Ibu Nito dan Nita Kita sambung ya Peran ibu oleh Bu Rosenti Peran Nito oleh Pak Priya Peran Nita oleh Miss Penny Tapi persilahkan Ya Oke Sekarang lihat buku anak-anak ya Lihat buku anak-anak Ibu Ya berbicara ya Minta Nito Ayo ikut ibu ke pasar Iya bu Aku ikut Oke Maaf bu Nita akan pergi ke rumah pasian Nita akan belajar kelompok Bersama sama teman-teman yang lain Ya sudah Tidak apa-apa Hati-hati di jalan ya Iya Oke Kami persilahkan kembali lagi ya Terima kasih Terima kasih Nah Sekarang lihat Ya Tadi kan sudah diperadakan oleh Sir William sama Miss Penny Sekarang lihat Angka yang di Masing-masing Nama di belakang Ibu Ibu Minta Gito Ayo ikut ibu ke pasar Itu nomor satu Yang di bagian Gito Iya bu Aku ikut Nah Nomor tiga Minta Maaf bu Minta akan pergi ke rumah pasian Minta Akan belajar kelompok Bersama teman-teman yang lain Tiga Berarti itu kalimat nomor tiga Yang Baris keempat Ibu Ya sudah Tidak apa-apa Hati-hati di jalan ya Nomor empat Yang terakhir Minta Iya bu Nah Kita lihat Apa yang mau kita jawab Dengan nomor-nomor di belakang ini ya Anak-anak ingat Kita kerjakan Nomor dua Oke Pihak perdanaannya Manakah yang merupakan kalimat ajakkan Ingat lagi Kalimat ajakkan Ada kata apa Ayo Ayo Dan mari Kita cari Mana yang ada kata ayo Kalimat nomor dua Atau tiga Empat Atau satu Nomor satu Satu Oke Nomor dua Satu ya Nomor tiga 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 Siapakah yang mengatakan Pengucapan Pengelakan Nah Ma'at Ma'at Berarti ini nomor berapa kalimatnya Tiga 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 Lihat ya Soal nomor tiga Siapakah yang mengatakan Pucatan pengelakan Lihat Kata pengelakan Ada kata apa Anak-anak Ma'at Siapa yang berbicara Di kalimat itu Minta Minta Jawab Minta Nah Apa alasan Minta Menolak Kajak kalian Kenapa Karena Minta akan Main-main Bukan Karena Minta Belajar Apa Apa yang dilakukan Minta Minta akan Belajar kelompok Bersama teman-teman Yang lain Bagi anak Depan Dan bisa tahu Apa Alasan Akhir kalimat Menolak Kajak Nah Jawab Yang adalah Minta Karena Minta Akan Belajar Kelompok Nah Anak-anak Kalau tidak Sebut Tulis ke bawah Tidak Boleh Buat Pucasannya Kecil Kecil Melewati Garis Seperti Kelompok Bersama Teman-teman Yang lain Oke ya Nah Buat Baga titik Setiap Jaya Kalimat Oke Nomor Empat Bakal Bukunya Bayu Dan Edo Makan Dikantim Bersama Saat Makan Edo Tidak Sengaja Menjatuhkan Botol Minum Ayu Bayu Buatlah Ucapan Permintaan Maaf Edo Kepada Bayu Nah Sekali lagi Siapa Yang menjatuhkan Botol Minum Bayu Edo Berarti Edo Yang harus Meminta Maaf Kepada Bayu Nah Kelima Ucapan Yang Dicapkan Edo Kepada Bayu Adalah Siapa Yang bisa Ayu Terus kasih Hadiah Ini Ayo Anak Anak Bisa Saya Bisa Bu Maaf Bayu Saya Tidak Sengaja Menjatuhkan Botol Minum Kamu Oke Betul Ya Nomor Empat Maaf Bayu Nama Orang Terbesar Ya Saya Saya Tidak Sengaja Menjatuhkan Nah Tidak Tentu Ingat Turun Kebawa Lagi Ya Bom Minum Amu Ini Ya Oke Ya betul ya, maaf bayu, saya tidak sengaja menjatuhkan botol minumanmu Ya anak-anak, kita sekarang sambung ya nomor 5 Lihat soalnya ya, Fitri mengajak Agnes ke toko buku Akan tetapi Agnes sudah ada janji menemani ibunya berbelanja ke pasar sholah yang terlebih dahulu Ucapan apa yang seharusnya dikatakan Agnes? Nah, buatlah ucapan yang sambung kepada Fitri Oke, kita jawab satu dulu Ucapan apa yang seharusnya dikatakan Agnes? Kalau kita menorak harus ada kata mata Nomor 5, ucapan mata Oke, sambung ke bawah ya Buatlah ucapan yang satu kepada Fitri ya Berarti Agnes harus membicara sopan kepada Fitri Jawab Agnes sopan Maaf Fitri, saya harus menemani ibu saya ke pasar sholah ya Nah, bagus Anak-anak, kalau di rumah, entah disurusnya keku Kalau enggak bisa melakukan sesuatu Harus menjawab dengan bahasa yang sopan Oke, nah anak-anak, kita tulis di sini ya Kalimat penolakannya Antara Fitri dan Agnes Oke, ikut ibu ya Maaf Fitri, nama orang harus berkepasar ya Maaf Fitri Saya harus menemani Nah, anak-anak, kalau tidak cukup kita turun ya Ada anak-anak, tulisannya besar-besar Satu manis, kita cukup ya Turun ya Menemani ibu saya Ke pasar sholah ya Oke Kita lihat ini Demikian apa pelajaran anak-anak hari ini Dan ingat Dikerjakan di buku latihan ya Besar-besar sedikit pengumuman ya, anak-anak Yang hari juga dapat menulis abjah Kuruh besar, AA, sampai Z, Z Ingat ya, di foto di kiri ke kanan Nah, masuk tulis di sini Supaya anak-anak lebih bisa ingat ya Tiga Tambah tiga Tambah tiga Oke Foto Menulis Terima kasih Orang menulis Kepulau Kepulau Aidi Aidi Tegak Buru Masih-masih ya Kalau sudah siap Tidak perlu sampai ke nomor 3 ya Anak-anak, biar pelan dunia ya Oke, demikian Terima kasih Sampai jumpa Jajan sih boleh saja Sisihkan Buat Nabu Belanja sih boleh Saja Tak lupa Nabu Asik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton